Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu disampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu disini Biar cinta kita Tunggu harumah wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang Buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang mau kita tidak Kamu gak takut Aku udah percaya dengan kesetiaannya Fitri Misalkan ada 100 orang dijajarin Ganteng semua Fitri pasti pilih aku Tapi salut sama cinta kalian Gak semua yang bapak inginkan itu bisa tercapai Maksud kamu Karena bapak itu terlalu bermain-main dengan nasib Frida Banyak orang hebat Bisa merubah nasibnya Kenapa saya tidak bisa Bapak mau tahu kenapa Jelas Saya harus tahu alasannya Karena cinta Fitri itu adalah bayangan cinta Farel Bukannya bayangan itu tidak bisa dipisahkan dari tuannya Mai Kamu tuh gak takut ya kehilangan Bram atau Alif Kok ngomongnya gitu kenapa sih Itu loh Di kafenya Bram itu kan ada kasir baru Iya Maya tahu kok Namanya Nia Ya wajar lah Mam Cafe itu sekarang rame banget Omsetnya juga lumayan Jadi mungkin Mas Bram lagi butuh Orang butuh kasir buat ngatur uangnya Oke Tapi Kalau yang tertarik itu Bram Gimana Mai? Kalau misalnya Farel tidak ada lagi besok pagi gimana? Apa Kamu akan berpaling pada orang lain Fit? Kalaupun nanti aku berpaling Yang pasti bukan sama kamu do Karena kamu udah aku anggap jadi teman sejati aku Nih sayang Wadang jahinya Biar kamu gak masuk angin Makasih ya sayang Tumben kamu bikinnya banyak Kamu khawatir banget ya aku masuk angin Kamu yang gak geran Orang yang satu lagi buat Edo kok Edo itu kan sama capeknya dan sama sibuknya sama kamu Jadi kasian dong dia Ya dia ini kan pasti gak pernah nyobain udang jahe Aku kasih sekali pasti dia suka Ya hitung-hitung sekalian bales Budi semalam dia udah ngundang kita Mendingan jangan David Kenapa Rauh? Ya kan lidahnya kan bule tuh Takutnya kalau dikasih bidang jahe Lidahnya bisa bercabang dua lagi Pak Rauh? Ya kemarin aja waktu naik bus kamu gak inget apa? Kulitnya kebakar udah kayak udang rebus Rauh? Teman kamu menderita aku kamu mau ketawa sih? Ya tapi emang kenyataannya lucu kan Fit? Pak Rauh lu kenapa sih? Kok jadi kasar gitu sama temen sendiri? Apa ini cuma perasaan aku aja? Tapi kan kalau cowok udah akrab jadi gitu katanya Bercandanya jadi suka keterlaluan Ya udah Jadi kamu maunya gimana? Bedang jahe ini Buat kamu semua Ya terserah kamu kamu yang menentukan Fit Kalau menurut aku gak baik Lorel Kalau kita udah niat tapi gak dijalankan Aku kasih aja sama dia Yaudah aku mulai kerja lagi ya Udah bapak Alif sayang Mamam ya Lantai suapin ya sayang ya Ayo makan yang banyak Biar sehat Ayo Lagi ya Satu lagi Ibu Udah sarapan Bu Mau saya bikinin teh? Gak usah so ramah gitu lah kamu nih ya Gak apa-apa kok Saya kan bukan Bram Suami saya mana? Lagi ke rumah sebentar Lagi ngambil taplak yang ketinggalan Bu Kok ada lukisan disini? Siapa yang taruh disini? Pak Bram sih Bu Atas saran siapa? Atas saran saya sih Bu Soalnya Kalau lukisannya dipasang disitu Ruangannya jadi kelihatan lebih luas Gak kelihatan sempit kayak dulu Bu Tapi kalau disini juga Jelek ya kayaknya Jadi mendingan kamu turunin Pindahin ke Ke sebelah sana aja tuh Ya? Kok diem? Sekarang turunin Iya Bu Iya Bu Ini sejak kapan sih kursi-kursi di cafe ini pake bantal begini nih ya? Udah 2 hari ini Bu Atas saran siapa? Kamu lagi? Saya Bu Soalnya saya perhatiin Pengunjung disini tuh lebih suka kalo kursinya ada bantalannya itu Bu Jadi lebih nyaman Terus yang pilih motif sarungnya siapa? Saya juga Bu Kebetulan di pasar waktu itu lagi ada obral, disco 50% Jadi saya beli Kebetulan motifnya cocok sama dinding disini kan Bu Copot ya? Saya gak suka Nia Nanti tolong ambilin bajunya di rumah ya Tadi ketinggalan soalnya Betul ben kamu disini Mai? Loh? Lukisannya kemana Mai? Sorung bantelnya juga kok diganti sih Aku yang suruh mas Kenapa? Aku gak suka Kamu gak suka kenapa sih Mai? Mas, kamu tuh gak suka aja ada alesannya yang gak suka aja Kenapa sih? Nia Ini uang belanja untuk belanini ya Kamu belanja semua keperluan yang habis belanini Sekarang Baik Pak, baik Sibuk Makin akrab ya kayaknya kamu sama dia sekarang Sampai uang belanja aja dia ngatur Ya terus aku harus nyuruh siapa Mai? Kamu Emang kamu mau? Ungkit aja mas terus Sampai seratus tahun kita kawin juga ungkit aja terus gak apa-apa kok Kamu nih apa-apaan sih Mai Datang pagi-pagi sudah ngatur ini ngatur itu Lukisan lah dilepas Sarung bantalah dicopotin Capek mikirin gituan Mai Itu gampang banget mas Mikirinnya kelas 5S dia juga bisa gitu doang Udah deh Mai Aku tuh capek berantem terus Mau kamu tuh apa sekarang? Aku gak suka Alif dijaga sama dia Ya terus sama siapa lagi? Sama kamu? Atau kamu mau aku tutup cafe Terus jagain Alif seharian Dan kita gak dapat apa-apa, kita gak makan gitu Aku kan gak ngomong gitu mas Bram Aku cuman gak suka aja Alif tuh semakin akrab sama perempuan itu Kamu tuh jangan sampe ngomong kayak gitu di depan dia Mai Nanti kalo dia tersinggung Terus dia keluar dari cafe kan aku yang capek Tergantung banget sih kamu sama dia mas Dia tuh cuman sok baik di depan kamu Aku gak mau ya Alif sampe kena polusinya Mendingan Alif tuh di rumah Mami Mami bisa kok cariin babysitter buat dia Lebih aman malah Dan kamu juga lebih bisa konsentrasi buat ngurusin dia Ya om, gimana jalan-jalannya? Wah, seru banget Gimana, seneng dong? Ya try, gimana? Ya ampun, kamu tuh lucu banget sih Iya, iya Jagain om aku ya Eh, jangan diajarin yang macem-macem ya Ya udah Udah Ya ampun Tan Kakak kamu tuh ya Masa om aku diajak ke Dufan Konyol banget kan? Tapi om aku seneng banget Troy tuh emang pinter ya Nghiibur hati orang Nanti pulangnya kamu anterin aku ke dokter kulit ya Soalnya obat jerawatku udah abis Kenapa kamu minta tolong dianterin Troy aja? Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Gak kan emang Troy kan yang selalu bikin kamu seneng Sayang Kamu jangan ngomong gitu dong Tadi aku ketawakan karena aku ngeliat om aku seneng banget Sejak Tantuku meninggal Amku gak pernah seseneng itu Malahan dia males buat kemana-mana Aku seneng bukan karena Troy Tapi karena aku punya calon suami Yang punya keluarga sebaik kakak kamu Mau mendekatkan diri sama keluarga aku Jadi kamu jangan mikir yang macem-macem ya Jangan diulang lagi ya Iya Jadi Wadang Jai kasiatnya lebih hebat daripada multivitamin yang saya biasa makan Apalagi buatan Fitri dong Soalnya dibikin tambahannya bumbunya adalah cinta Hehehe Parel Tapi iya sih Terima kasih Fitri Saya sangat tersanjung Tapi dok Kalau Wadang Jai yang buat kamu Gak pake tambahan cinta Karena aku mana mungkin nyebarin cintaku sama orang-orang Emangnya yang punya Edo tambahannya apa? Aku kasih ramuan Supaya Edo itu bisa menaklukkan Orang yang dicintain Hehehe 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 Kamu ketahunya garing banget Ya Gak apa-apa kan kayak kerupuk Parel Enggak Dengdo Kalo Wadang Jai yang aku buatin buat kamu Itu pake ramuan Rasa terima kasih Karena kamu udah ngasih undangan Dinner yang romantis banget buat aku sama Parel Jangan lupa ya Entah malam Dan selamat menikmati ya Iya dong Dok Kalo kamu denger cerita kita berdua Pasti kamu nyeselin Udah ngasih undangan dinner itu ke kita berdua Saya tulus memberikannya Kepada kalian berdua PAPA 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 Apaan sih? PAPA mau kemana? Cari duit Nyakai duit dimana? Papa mau coba profesi baru nak Kerjaannya namanya Jokit Rinwan Gampang banget Tinggal nungguin di jalan Diangkut orang Terus dikasih duit Syukur-syukur ditambahin uang tip Hah? Diangkut Terus On nungguin diangkutnya dimana? Jadi pinggir jalan Masih tengah jalan Tak ketabrak lagi Papa Diangkut di jalanan sama siapa? Ya siapa ajalah Tapi menilik penampilan papa yang keren Rapi yang ganteng Bisa diprediksi Bahwa yang ngangkut papa itu Ibu-ibu cantik Cewe-cewe cantik Tante-tante cantik Udahlah Kalian tuh tenang aja Pokoknya Yang penting itu Kerjaan papa ini halal Ya? Jangan khawatir Sekarang papa mau survei dulu Lokasi mana yang kira-kira Gampang diangkutnya ya Untuk Trinwan Si Dirman Tamrin Apagetis Proto Biar gampang diangkut gue Dada ya Kerjaan Nungguin Diangkut sama cewe-cewe cantik Di pinggir jalan Terus Dikasih duit Tante-tante Tante Sekarang tante Harus menyadarkan Omar Man Tante Ya Tante Sebelum Papaku Terperosok semakin jauh Ke lembah hitam Nanti Papaku Betul-betul semakin susah Tante Astagfirullah Azim Yuga Papa kamu tuh gak mungkin Ngelakuin hal seperti itu Ya Tante nih Kayak gak tau Papaku aja Dia tuh Kalo kepepet Dia sering nekat Tante Dulu aja Dia Yuruh Ayang Kakungku Sama Ayang Putriku Jadi figuran Mana gagal lagi Tante Aduh Ya udah Kalian temenin Tante ya Ngeliat Papa kamu Kami setiap menggarap Beko Omar Man Tante Ya ampun Kalian ini Emangnya Papa itu kenapa Sampai harus digerebek segala Hah Kasihannya Tante Nabila Yang polos ini Dia gak pernah tau Apa yang Papa saya lakukan Aduh Amit-amit deh Kalo Nabila udah gede Nanti kayak Tante ini Punya soal macem-macem Kok kalian berdua ngeliatin Tante kayak gitu sih Gak apa-apa kok Tante Ayo Hiburan mana Wah gue kira cuman gue doang yang manteng disini Ternyata banyak juga Tau gitu Gue pinjem aja bayinya Aldo tuh Biar orang-orang pada kasian sama gue Udah Tante 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 gak bisa sedia Tidaknya kan Tidaknya kan kita udah tau Ketajah Papa aku apa Nanti aku bantuin ngomong sama Papa aku deh Supaya Papa aku tebat Dan gak deket sama cewek-cewek kesepian lagi Lagian yang kita lihat Belum tentu benar Tante Siapa tau Om Norman itu Bukan lagi jual diri Tapi Tapi apa Nadine Tapi ternyata Om Norman itu Aku Sukanya sama perempuan yang lebih tua Namanya Kemarin Kemarin apa kak Audi A Yang aku baca di majalah sih Namanya Audi Pus Komplek Ah Ya Ya Allah Mas Norman bener-bener tega Pemandangannya bagus banget ya sayang Aku gak nyangka Kalo dari sini Pemandangannya jadi indah banget Jakarta itu Jadi kayak kemang api kelak pelit Silahkan menikmati Bapak Gue udah disini pak Sejak kapan dapat kerja disini Selamat menikmati Selamat menikmati Wah sih Tante Kok juga ada disini Silahkan Aku terharu banget Aku sangat merasa istimewa kan Untuk wanita teristimewa Yang membuat semua ini jadi nyata Dan harus diberikan Oleh lelaki terhebat Sang pemilik hati Ternyata Ternyata Hidu Permisi. Kamu boleh yang jadi makan malam sama Fitri, Lel. Tapi yang jadi pelawannya tetap saya. Suatu hari, akulah yang ada di kursi itu. Suatu hari, akulah yang mempilihkan bunga itu pada kekasih hatiku, Fitri. Tante, saya mau dibawa kemana nih? Buat didafterin di agensi kita, buat jadi terkawin ke Jepang. Hah? Enak loh di sana, cuma nemenin tante-tante seumuran kita jalan-jalan. Aduh, enggak usah di tante, saya lebih baik hidup susah, tapi di kampung sendiri. Dikasih enak, malah enggak mau. Aduh tante, enggak usah, saya lebih baik hidup susah daripada kaya raya, tapi dari uang haram, saya enggak mau diajak. Udah, kamu tuh jangan sok kotbah, kamu tuh ada di sini, enggak bisa kemana-mana lagi. Eh, itu apaan tuh? Polisi itu. Eh, mau kemana lo? Kabur deh mangsa kita. Bapak kok kelihatan capek banget. Habis kasih kejutan ke Faro dan Fitri. Susah banget ngatur semua keluarganya gabung. Semua semangat, tapi ngatur semuanya jadi pelayan restoran. Repot. Pak, Bapak kan udah capek, tapi kok masih ngelakuin ini semua sih, Pak? Buat apa sih, Pak? Bapak enggak capek. Itu semua kan nguras energi Bapak. Sampai-sampai kita harus kehilangan kontrak sama perusahaan Taiwan, gara-gara Bapak enggak sempat menjamu direksinya waktu datang ke sini. Ingat kan, Pak? Ya, saya ingat. Maaf ya, Pak. Bukannya saya lancang. Tapi, Bapak ngelakuin ini semua mati-matian seperti ini, apa Fitri tahu? Kalaupun suatu hari nanti Fitri tahu, pasti semuanya udah terlambat kan, Pak? Bahkan mungkin Fitri akan menganggap Bapak sebagai orang yang merusak hubungannya dengan orang yang dicintainya. Oke, taruhlah setelah semuanya yang Bapak lakuin mati-matian ini, Fitri menjadi milik Bapak. Tapi buat apa, Pak? Kalau jauh di lubuk hatinya masih ada farel. Bahkan Fitri enggak akan membiarkan maut memisahkannya dengan farel. Firda, bukan saya enggak mau dengar, tapi saya terlalu capek. Besok aja ngomongin lagi. Sekarang, tolong, ambil wine dari raksa ya. Frida. Please. Saya mau wine untuk menenangkan pikiran saya. Oke, Frida. Biar saya sendiri ambil wine. Kamu boleh pulang. Kamu masih di kantor jam segini. Ngapain? Tadi saya habis ngerjain proposal buat Bapak meeting besok. Lagian saya khawatir banget sama Bapak. Saya telfon ke rumah Bapak enggak diangkat. Saya telfon HP Bapak, tapi mailbox terus. Saya takut Bapak kenapa-napa. Frida, kamu tidak usah terlalu khawatirkan saya, oke? Sekarang kamu pulang saja. Udah malam. Dan kamu minta sopiasa air antar kamu pulang. Iya, Pak. Kenapa sih, Do? Enggak kamu aja yang antarin aku pulang. Ya, Tuhan. Tolong bukakan hati Fitri. Biar dia bisa melir ke Dok Edo Sumer-nya. Sebenarnya ada apa sih, Rel? Antara lo sama Edo? Eh, Al. Enggak, enggak ada apa-apa. Udahlah, Rel. Gue ngerti kok situasinya. Maksud lo, Al? Edo. Ada apa lo sama Edo? Emangnya kayak ada apa, Al? Kayaknya ada perang dingin antara kalian. Rel. Hanya laki-laki yang pernah mati-matian mempertahankan cinta. Yang bisa jelas ngeliat antara lo sama Edo itu ada perang. Fitri, kan? Fitri yang membuat lo berantem sama Edo. Kalau lo enggak mau cerita juga enggak apa-apa, Rel. Gue enggak maksa. Tapi gue harap lo enggak meragukan cinta Fitri. Dulu gue pernah mati-matian untuk mendapatkan cinta Fitri. Tapi lo tahu sendiri, Rel. Fitri itu enggak gampang menerima cinta dari orang lain. Dia uji dulu laki-lakinya baru dia menyerahkan hati dia. Al. Gue pengen ngomong sama lo. Al. Sejak ada Edo gue terancam kehilangan Fitri, Al. Lo janji ya jangan bilang siapa-siapa ya. Termasuk aja lah. Iya, gue janji, Rel. Maaf ya, Mas. Bila udah salah sangka sama Mas. Tapi Mas enggak diapain kan sama ibu-ibu itu? Enggak kok. Tapi emang ayang bilang enggak salah. Ayang Oman aja yang teledor. Mulai sekarang kapok ah, enggak mau jadi joki lagi. Padahal waktu itu Om ikutan kita kemakan malamnya Om Edo buat Tante Fitri dan Om Varel. Romantis komis banget. Iya kan kak? Iya. Coba kalau Yuga punya papa kayak Om Edo. Eh, barang anak aja kalau ngomong. Ntar, kalau nanti punya anak mau dinamain Edo aja. Loh, kok Edo? Katanya mau kasih nama Yuga. Nggak jadi. Soalnya kan nama kakak Yuga Nerman sah. Ada nama omnya. Ntar kakak kuan anak nanti nurun sama Norman gimana? Begitu ceritanya Al. Lu apa-apaan sih, Rel? Kenapa lu nggak terus terang aja sama Fitri? Apa yang lu cari? Lu mau jadi pahlawan? Rel, lu itu udah jadi pahlawan antara kita. Jadi jangan cari masalah lagi dong. Gue ditantang sama Edo. Dan gue terima tantangan dia. Gue paling nggak bisa di belakang pengecut kalau gue nggak terima tantangan dia. Lagian lu tenang aja Al. Gue percaya sama cintanya Fitri. Gue percaya cinta sejati akan selalu menang Al. Dan selain itu, gue mau kasih pelajaran ke Edo. Jangan kepedean lagi sama orang lain. Kalau itu keyakinan lu. Tapi Rel, apapun yang terjadi, gue selalu ada di pihak lu. Dan gue yakin lu pasti menang. Kalian berdua lagi ngomongin apa sih? Kamu tadi, kamu tadi denger denger kita. Emangnya kalian kira aku dengernya apa? Apa? Ya, kamu dong jawabkan. Aku yang nanya, Fit. Ya, aku sih dengernya. Kamu harus menang. Kamu pasti menang. Kalian ngapain sih? Tarun bola lagi ya? Ya ampun, itu dosa. Kan judi. Iya, iya, bener-bener. Iya, kita lagi ngomongin proyek baru. Dan kita ngusahain supaya kita menang tender itu. Iya, iya. Yaudah, Rel. Gue duluan ya. Eh, gak usah do. Biar aku aja yang keluar, kalian terusin aja ngobrolnya ya. Biar aja. Pasti tadi mereka berdua ngomongin tentang Ido. Soalnya tadi aku denger, mereka nyebut-nyebut namanya Ido. Tapi ngomongin tentang apa ya? Aku sih datangnya telat. Coba gak cepet dikit. Pasti. Apa? Karena soal dinner tadi malam ya? Iya sih. Parel semalam itu gak begitu seneng. Tapi kenapa? kan semalam itu romantis banget. Tapi jangan-jangan karena Ido yang ngasih itu, jadi Parel gak seneng. Parel, kenapa sih setiap Ido ngasih aku sesuatu? Kamu tuh kayaknya gak seneng. Padahal kan yang dikasih sama Ido itu baik buat kita berdua. Iya, ya, 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 aku biasa aja. Sikap kamu? Ah, kamu aja kali lagi ngerasa kayak gitu. Tapi gitu juga sebaliknya. Setiap kamu ngasih aku sesuatu, ya dia tuh kayak gak mau kalah. Dia, dia berusaha supaya ngasih aku biar seneng juga. kenapa sih Iroh? Kenapa sih Iroh? Kenapa sih Iroh? Kenapa sih Iroh keren sama dulu jadi kayak gitu? Ya bagus dong. Itu namanya sama-sama sayang sama kamu. Cuma porsinya tetap beda. Tapi kok kayaknya aku gak percaya ya? Aku telfon Ido ya. Eh, jangan, gak usah ngapain sih. Kalau emang gak ada apa-apa, ngapain kamu takut? Yaudah terserah deh. Halo, Fit. Ini aku, Doh. Ini Doh Fitri gak percaya. Kalau di antara kita gak ada apa-apa. Emangnya di antara kita ada apa-apa, Doh? Kalian jangan bohong ya. Ada sih, Fit. Hati-hati lo. Saya naksin Farel. Habis Farel ganteng sih. Edo? Ih, kamu kali yang ganteng, Bo. Kok kayaknya aku gak percaya ya? Kalau Farel sama Ido itu gak ada apa-apa. Habisnya, mereka itu tadi kayak sengaja ngalirin pembicaraan itu. Kalau nanya Farel, dia pasti gak mau setahu aku. Aku harus nanya Ido langsung. Rael, hari ini aku pulang sendiri aja ya. Ada yang aku mau cari. Yaudah, aku anterin ya. Gak usah. Lagian sebentar kok, pulangnya paling cepat. Gak bakal kemaman. Yakin? Yakin. Yaudah, aku pergi dulu ya. Mau ngecek lokasi buat pemotretan gedung besok. dah sayang. Fitri senang apa ya? Kalau aku telpon, pasti lagi sama Farel. Pak, saya udah mau pulang. Bapak mau bareng? Duluan saja. Saya masih banyak kekerjaan. Fitri, ada angin apa ini? Tadi kebetulan aku ke gedung sebelah. Lagi ada sel, aku udah liat kantor. aku pulangnya bareng kamu aja ya. Tapi yang sejalan aja. Yang Sarah, biar ngerepot. Yang sejalan? Saya ntar kamu pulang sekarang ya. Frida, berkah saya tadi, kamu cek lagi ya. Kamu tidak apa-apa lembur hari ini. Iya, Pak. Gak apa-apa kok. Bu, duluan ya. Bodoh. Bodoh. Iya. Aku mau tanya sama kamu. Misalnya, aku sama Farel tenggelam, dan kamu cuma punya satu kesempatan untuk bisa memilih satu orang aja. Siapa yang kamu tolong? Aku atau Farel? Memang ini ada apa? Kamu sama Farel gak bisa pernah. Bukan itu. Aku cuma pengen tahu, siapa sih yang lebih penting bagi kamu? Aku atau Farel? Dua-duanya penting buat saya. Atur jawabannya apa? Kan udah dijawab. Belum. Kamu jawab. Kamu itu menyelamatin siapa? Aku atau Farel? Saya akan bela diri jadi dua. Satu bagian, saya nolongin kamu. Dan satu lagi, nolongin Farel. Dua. Loh, benar kan? Dilang protes dong. Abisnya. Udahlah, Fit. Kan tadi siang, saya sama Farel sama-sama bilang, kalau antara kami, tidak ada apa-apa. Memangnya, kamu mikirin apa sih? Ya, abisnya aku bingung. Bingung apa? Bilang dong. Ya, bingung. Masa mau ngomong? Udahlah, juga bingung mau ngomong apa. Habisnya, aku tanya ke kamu sama Farel, enggak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab. Fit, kamu sendiri menyajarankan saya untuk percaya sama orang. Farel itu mengatakan, saya sahabat. Masa enggak percaya sih? Farel, Hidu, kenapa sih kalian enggak mau terus terang sama aku? Atau karena aku perempuan, jadi kalian pikir, aku enggak akan pernah ngerti masalah kalian? Atau karena kalian enggak percaya untuk nyeritain masalah kalian sama aku? Atau Akulah masalah kalian karena kamu dan kamu kamu terus terang sama aku. Aku akan menghilang sampai kalian mau terus terang sama aku. Iya, Pak Edo. Frida, pagi ini saya harus berlangkat ke Bangkok. Untuk syuting iklan minuman itu ya, Pak? Berapa hari? Enggak sampai seminggu, cepat aja. Kamu handel semuanya di kantor ya. Beres, Pak. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Kamu minta apa? Apa aja deh. Makasih ya, Pak. Fitri hilang! Aduh, minyaknya ini! Fitri hilang! Duh! Kenapa? Fitri enggak ada. Hilang! Astagfirullah. Emang semalam kemana, Bu? Semalam saya udah tidur waktu Fitri belum pulang. Coba, coba telepon Varel. Iya, iya. Ayo. Nah, itu jalan-jalan, Fitri. Hah? Iya, iya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fitri mana, Rel? Loh? Tunggu nih, ini sebenarnya ada apa sih? Fitri enggak pulang semalam. Kita baru tahu pagi ini kalau Fitri udah enggak ada. Kita kira Fitri sama Kaval, Rel? Ya, enggak mungkin lagi. Kalaupun aku pergi sama dia, pasti aku anterin pulang. Mah, semalam enggak ada yang bukain pintu buat Fitri, ya? Oh, Fitri. Kemana sih kamu nih? Boleh tenang ya, Boleh. Nanti aku akan cari dia. Kamu kan janji sama Boleh. Kamu akan melindungi Fitri. Kamu kan janji, Rel, sama Boleh. Kamu akan jagain dia terus. Iya, Boleh. Salahin aku kalau itu buat Boleh lega. Tapi kemanapun dia pergi, aku akan cari dia, Boleh. Bu, Ibu jangan panik dong. Semua sayang sama Fitri. Dan pasti akan mencari Fitri. Ibu sebaiknya tenang dan banyak doa. Supaya Fitri itu aman dan enggak apa-apa ya, Bu, ya? Ya, Pak, ya? Iya, iya, Mah, ya. Mas, Alif, sudah saya mandikan. Sudah saya suapin. Jadi kamu enggak perlu lagi minta tolong sama perempuan itu. Satu lagi, ini deftar penuh makan siang buat Alif. Semuanya sudah lengkap. Ya, selama ini sih aku enggak pernah minta tolong sama dia, May. Jadi dia aja yang nawarin untuk nolongin Alif. Dan kebetulan Alif juga senang main sama dia. Oh, sok ramah gitu dianya. Ya, namanya anak kecil, Mas. Kalau terus-terusan diperhatiin, ya nyamperin lah lama-lama. Jadi makin curiga aku. Dia itu kayaknya sengaja ya, emang mau deketin Alif dulu supaya kamu simpati atau gimana sih maksudnya? Astagfirullahaladzim, May. Kamu ini anak sudah ditolongin sama orang yang baik. Buatnya memang berterima kasih. Malah unduduh yang enggak-enggak lagi. Diperlakukan dengan baik. Kalau minta imbalan ya buat apa, Mas. Mas, itu namanya nusuk dari belakang. Kamu tuh berbeon banget sih, May. Udah lama sih ya, saya capek. Saya enggak mau debat pagi-pagi. Saya mau berangkat dulu ya, terlambat. Fitri, kamu kemana sih? Jamin kabur-kaburan dong. Kalau ada masalah, kan bisa diselesaikan. Rel, nanti jam 10 meeting sama Indomitra sama papi ya. Jangan telat lho. Pak Bambang Hucanarku itu selalu komplain kalau dia sampai menunggu. Rel, kamu kenapa? Fitri mana? Enggak masuk? Fitri kabur, Pi. Ya, apa yang maksud kamu? Enggak tahu, Pi. Dia enggak ada di rumah. Enggak ada surat juga yang ditinggalin. Terus kamu enggak tahu apa alasannya dia kabur? Enggak tahu, Pi. Pi, aku minta izin ya. Mau kemana kamu? Cari Fitri. Iya, tapi kemana? Kantor Ido. Apa hubungannya, Ren? Aku ya hagin, Pi. Hilangnya Fitri ada hubungannya dengan Ido. Jadi beneran enggak ada yang tahu Fitri pergi kemana, Al? Apa mungkin Fitri abis berantem hebat sama si Farel, ya, Al? Kayaknya sih gitu, Tan. Tapi gue bingungnya sama cewek. Kenapa sih setiap marah mereka kabur-kaburan? Dulu kayaknya lah kabur ke Singapura. Sekarang Fitri aku enggak tahu kemana. Yakin cuma cewek aja yang suka kabur-kaburan. Dulu juga pernah ada cowok yang kabur enggak tahu kemana sampai aku pusing nyari ini. Iya, iya. Sindir aja terus. Al, tapi menurut lo, apa mungkin dia kaburnya balik lagi ke Wonegiri? Kayaknya enggak mungkin, Tan. Soalnya bule aja masih di rumah gue. Ya, lo. Apa? Dita melahirkan. Ya ampun, seneng banget. Yaudah nanti pas jam makan siang, aku ke rumah sakit deh. Yaudah, sampai ketemu di sana ya. Iya. Da. Tan, nanti pas jam makan siang, kamu mau enggak nganterin aku ujung temenku yang baru melahirkan di rumah sakit? Aduh, maksudnya aku enggak bisa deh sekarang. Kamu lupa ya? Aku kan sama Aldo ada meeting sama klien. Aku lupa. Yaudah deh, kalau gitu aku nanti berangkat sendiri aja ya. Iya, bu. Nanti surat kontraknya akan segera kami kirim. Iya, bu. Terima kasih, bu. Selamat pagi. Pak Farel? Mana bos kamu? Pak Yaudah sudah pergi ke Bangkok, pak. Ke Bangkok? Kapan dia pergi? Sama siapa? Pak, Bapak kok datang-datang udah marah-marah sih, pak? Udah jawab aja, kapan dia pergi? Baru tadi pagi, pak. Sama siapa? Sama Fitri? Hah? Fitri? Kok Bapak bisa punya pikiran Pak Edo pergi sama Fitri? Saya enggak tahu, pak. Tadi juga Pak Edo pamitannya cuma lewat lepon. Jadi, menurut Bapak, Pak Edo pergi sama Fitri. Kapan dia pulang? Saya kurang tahu, pak. Katanya sih enggak sampai seminggu di sana. Ada syuting iklan. Kok aneh sih? Jadi, Pak Edo pergi sama Fitri ke Bangkok? Gila. Ini bener-bener degila. Si Edo nekat banget sih. Angkat, Edo. Angkat! Pasti lagi dia lagi di pesawat. Fitri juga bisa senaif ini dia. Pergi tanpa pamit sama gue. Emang gue dianggap apa sih sama dia? Iya, Mai. Gimana, Mas? Alif suka kan makan tim buatan saya? Mau kok. Dia lap banget makannya disuapin Nia. Disuapin Nia? Kenapa harus dia sih? Bukan kamu aja? Sini-sini kamu ngomong sama dia. Mau ngapain? Kalau kamu enggak mau kasih telponnya ke dia, aku kesana sekarang. Pilih mana kamu? Iya, iya, iya. Tapi kamu jangan marahin dia ya. Istri saya mau ngomong sama kamu. Selamat siang, Ibu Mahya. Selamat siang. Nia, kamu jangan soal ramah ya. Memangnya salah saya apa, Bu? Salah kamu adalah kamu sok kasih perhatian lebih ke anak saya. Dan saya tahu itu cuma trik kamu aja buat deketin suami saya, iya kan? Saya enggak ngerti maksud Ibu. Jangan pura-pura enggak ngerti Nia. Mulai sekarang, kamu jangan deketin lagi suami saya. Dan sekarang kasih makanannya ke suami saya biar dia yang sopin anak saya dan bukan kamu. Baik, Bu. Makanannya, Pak. Ngomong apa deh sama kamu? Kamu tolong jangan berhenti dari kafe ini, ya. Misi, Pak. Lu yakin, Rel? Fitri diajak Edo ke Bangkok? Gue yakin, Al. Siapa lagi yang senekat itu kalau bukan Edo? Oke lah, Edo nekat orangnya. Tapi Fitri kan enggak, Rel. Dia melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan. Fitri itu kan orangnya sangat hati-hati, Rel. Jadi enggak mungkin dengan segampang itu dia ikut sama Edo. Ya juga, ya. Apa mungkin si Edo bohong? Apa dia menyembunyikan Fitri di suatu tempat? Itu masuk akal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.